musik yuk santai men santai mas coba batal lo batal terus Iya nanti mainnya tanggal 5-5 ikut ikut supra supra ya sekarang ikut supra terus ya 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 soposnya ngejak mas soposnya ngejak ini untuk mengisi kontennya Pak Pecok channel dia kita ngobrol-ngobrol tentang aktivitas Pak Ria dan gimana karir Pak Ria mulai dari awal sampai sekarang Mbak Ria sendiri sekarang di usia yang berapa tanlah 22 tahun 22 22 tahun dulu alumni dari dari SMA nya apa SMP sampai SMA SMP nya di SMP2 Sidarjo SMA nya di SMA1 Sukodono di Sukodono besok Mas dari sini berapa kilo berapa ya mungkin sepuluhan mungkin sepuluh kilo lumayan lumayan jauh 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 jam enam setengah tujuh lah setengah wajah sepeda diantar sama bapak yang terkadang sama temen kadangnya beda sendiri nggak mesti yuk Mas sudah lama nyanyi di dunia jamper syari pertama kali manggung wayang itu kelas 2SD Wow kelas 2SD Ya jadi Jadi emang menyanyi itu sebelumnya, sebelum sekolah atau sudah bisa nyanyi atau gimana tuh? Kalau kata mamaku sih dari kecil memang suka nyanyi kayak lagu-lagu anak-anak gitu loh Mas. Terus mama tuh punya inisiatif buat ngelesin merifatin vokal gitu. Jadi emang sejak sebelum sekolah itu emang sudah ada bakatnya ya kata mam. Memang ada keturunan dari Simbah atau? Enggak ada. Enggak ada. Semua enggak ada. Jadi itu awal mulanya kok bisa seneng di seni itu gimana ceritanya Maria? Gimana ya Mas? Suka aja denger lagu-lagu terus dulu waktu kecil kalau bapaknya gong gitu. Iya suka diajak terus diajak nyanyi kayak gitu. Terus akhirnya jadi suka-suka gitu lihat penyanyi yang cantik-cantik gitu. Awal pertama kelas 2 SD itu ikut? Ikut wayangnya Mbak Anom Suroto. Mbak Anom Suroto di? Di Ponorogo. Kok bisa kenal sama Pak Anom itu? Gimana ya Mas dulu aku lupain. Tapi ceritanya gimana ceritanya itu? Dari undangannya bupati kayaknya kalau nggak salah. Dari bupati? Iya. Oh sebelumnya itu pernah pentas dimana dulu sebelum sama Pak Anom itu? Sebelumnya waktu SD kelas 1 kalau nggak TK itu udah pernah ikut lomba lagu anak-anak kayak gitu. Nambu anak-anak pertama kali itu waktu ikut Pak Anom itu melantunkan lagu apa? Atau langgam atau apa? Apa ya? Kayaknya kalau nggak salah sarung jagung deh. Sarung jagung Kinarto Sabdo. Iya. Luar biasa itu jadi kelas 2 SD. Terus saya ingat pernah waktu SMP di Ilya ikut lomba ya? Iya. Dari SD sampai SMA. SMA itu SMP dulu di SMP? SMP 2 Sidoarjo. SMP 2 Sidoarjo. SMP 3 Serajet. Iya. Privatnya dimana untuk vokalnya? Dulu pernah privat di Purwacaraka. Tempatnya Kang Purwa Gita Butawa itu. Terus waktu SMP berhenti dari privat itu. Terus pindah genre. Dulu kan kalau di Purwacaraka itu kan pop. pop ya. Terus aku agak gimana ya Pak kalau soal lagu pop tuh kayak nggak begitu tertarik gitu. Terus sukanya malah ke karawitan ke campur sari kayak gitu. Terus sepertinya dulu dekat dengan Pak Gino ya? Iya pernah. Pertama kelas 2 SMA beliau yang ngajak saya untuk bergelut dalam bidang karawitan. Terus ya ngajarin banyak. Ya pokoknya saya berterima kasih banget sama Pak Gino. Yang ngajarin sindian juga termasuk itu Pak Gino. Sama bu Poni juga. Terus sampai sekarang dek Ria sudah kuliah atau? Ini kuliah mas. Kuliah di? Sekarang di UT. Dulu sempat kuliah di IC. Cuma. Karena saya sakit. Jadi semester lima saya keluar dari IC dan saya pindah ke UT. Oh gitu. Karena memang tidak diperbolehkan sama dokternya. Untuk apa ya. Terlalu banyak aktivitas tangan yang pasti karena itu sangat berpengaruh pada yang sakit saya gitu. Oh memang kalau boleh tahu sakit apa dia? Kalau kata dokter sih FAM ya mas. Tapi itu enggak katanya sih enggak bisa sembuh karena itu kayak lemak gitu. Pertama kali ikut grup campur sehari masih ingat ikut grupnya siapa? Ikut grupnya Seno Laras. Seno Laras. Itu kelas berapa? Itu udah SMA mas. SMA. Iya. Dari orang tua sendiri juga mendukung ya untuk di dunia seni. Kalau mama selalu support aku Alhamdulillah. Kalau bapak ya dulu sempat ngelarang enggak boleh. Karena bapak bilang gini. Uribnya seneki abut duk gak gampang. Kau ini ngomong ada masalah. Tapi di panggung ke kutu maseng. Kutu sumih. Kutu lalek. Ini masalahmu. Dan ternyata bener mas itu bukan hal yang mudah untuk saya. Gitu. Kalau lagi ada masalah harus senyum. Terus kayak ngibur orang kayak gitu-gitu memang susah sih. Tapi ya saya sendiri seneng gitu. Itu kayak udah jadi bagian dari hidup saya. Cara menyakinkan ke bapak gimana duk. Sehingga kamu sekarang boleh untuk perform-perform tentasi. Iya saya berusaha untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Memang hidup itu enggak mudah tapi kita harus bisa. Sekarang sudah ikut Supra. Terus Selinda. Itu awal mulanya gabung sama Supra? Awal mulanya waktu itu kakak saya, kakak peponakan saya belakang rumah situ kan nikah. Terus saya diminta buat nyanyi di situ. Terus Mbah Bagor. Iya. Bosnya Supra. Itu lihat dari streaming terus minta nomernya saya gitu. Terus ya awal mulanya gitu sih Mas. Terus dia ajak terus gitu. Sekarang lebih sering ikut Supra. Kalau menurut Ria sendiri ya. Ikut karawitan sama ikut campur sehari itu lebih nyaman mana? Nyaman dari segi apanya Mas. Ya nyaman dari performnya sama orang-orangnya sama tamunya gitu. Kalau menurut saya tetap nyaman di karawitan karena duduk di atas. Terus enggak berdekatan sama orang mendem-mendem. Terus tapi ya karena sekarang saya udah. Apa kayak sama Supra tuh udah kayak keluarga gitu. Jadi ya nyaman-nyaman aja sih Mas. Sekarang juga udah nyaman. Oke gitu. Jadi dari orang tua sendiri apakah memberi batasan untuk karirnya di Ria? Oh enggak. Enggak pernah. Yang penting tuh. Itu buat saya seneng terus. Palingnya cuma jangan macam-macam dan jangan disalahgunain aja sih Mas. Bisa jaga diri ya pastinya. Iya pasti. Di usia yang kedua-dua ini ngomong-ngomong lah ya. Sudah punya cowok belum? Kalau pacar nggak punya ya Mas. Kita lagi tak arufan aja sih. Enggak mau terlalu pacaran nanti. Ini udah terlanjur. Terlanjur apa? Pernah disakiti? Pernah dong. Pernah disakiti. Jadi trauma. Iya. Tapi ya nggak boleh trauma juga sih. Nanti malah nggak mau nikah. Emang niatnya setelah itu mau taruh aja. Iya. Ada target usia berapa? Untuk nikah? Iya. Enggak ada sih Mas. Kalau Tuhan kasih jadwal dekat ya Alhamdulillah. Kalau misal belum ya ditunggu aja. Pengennya dari kalangan seniman atau gimana? Sekasihnya Allah aja deh Mas. Enggak harus ini itu enggak. Dari orang tua sendiri ada tuntutan enggak? Enggak. Harus mengharuskan ini itu ini itu enggak? Enggak. Pokoknya dia tanggung jawab kemati. Terus sayang sama aku, sayang sama orangtuaku. Itu aja sih Mas. Tuh. Jadi ini di. Sebetulnya dari awal sendiri pengennya dek Ria itu cita-citanya dulu angin-angen itu pengen ternyata? Jadi dokter. Dokter? Iya. Kok anu? Nyelewanya tuh men. Dari dokter sekarang ke dunia seni. Dulu tuh seneng banget ya Mas. Apalagi sama dokter anak gitu. Itu kayak mulia banget gitu. Terus. Tapi karena sekarang saya tuh fobia darah. Jadi berubah pikiran. Takut? Ya darah? Iya. Emang pernah ada mungkin kejadian atau apa yang buat trauma ini? Enggak tahu ya Mas. Aku dulu waktu pertama kali waktu aku jadi takut sama darah itu waktu aku jatuh SMP kalau nggak salah. SMP. Ceritanya gimana? Waktu itu aku nyebrang dari perempatan. Aku udah ngecen ke kanan tapi dari belakangku tuh kayak nyalip dari kanan gitu. Jadi ban motorku yang depan itu ditabrak sama dia. Terus ya Alhamdulillahnya sih nggak jatuhku nggak 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 gini nggak apa nggak gini nggak kebentur kepala belakang. Ini masa pandemi ini kegiatannya apa di rumah? Kadang ya latihan. Latihan di mana? Ya kadang latihan Supra, kadang ikut Zailinda juga. Supra itu gabung Supra itu sejak tahun berapa? Baru satu tahun ini kayaknya. Baru satu tahun ini. Kalau gabung sama Zailinda pas di sini msnya saya itu? Iya. Itu udah gabung belum atau pertama kali? Itu pertama kali. Oh pertama kali ketemu Zailinda waktu itu ya. Dek Ria sendiri di dunia seni itu merasa nyaman ya? Ada nyamannya ada nggaknya sih mas. Enggaknya kenapa? Enggaknya ya ngadek piwong mentem. Terus kayak nanti minta foto. Terus kadang ada yang jahil ngerangkul-rangkul gitu sih. Cuma itu aja. Nyamannya? Nyamannya ya bisa ketawa, bisa bareng sama teman-teman, ketemu. Terus yang pasti itu belajar mas ilmu itu. Mungkin nyaman. Kedepannya apakah mungkin ada niatan untuk beralih profesi atau tetap meneguni di bidang sendiri? Kalau pribadi saya sendiri, saya memilih untuk tetap seperti ini. Semoga Allah selalu meriduhilah mas jalanku seperti ini. Alasannya tetap di dunia seni kenapa? Ya menurutku musik itu separuh hidupku. Jadi emang dengan bermusik itu mendengarkan musik kadang bisa sedikit menghibur juga menghilangkan beban di pikiran. Iya benar. Harapannya di masa pandemi ini gimana? Kok tetap koyongi nih terus hidup? Ya kalau dari aku ya mas, semoga nanti banyak yang nonton. Dan yang pasti semoga pemerintah bisa lihat juga channelnya Pak Minco. Kalau dari saya karena kita udah menjalankan protokol kesehatan, udah pakai masker bahkan kerja pun kita dilarang. Kalau memang aturan pemerintah yang seperti ini tidak berjalan maksudnya Corona itu tetap ada terus. Kenapa nggak sebaiknya kita tuh aktivitas seperti biasa gitu loh mas. Jadi nggak usah, oh ini terlalu dikaru Corona, oke. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu nanti hasilnya tuh akan seperti apa. Kalau kita biarkan ya us lah pengen mengalir apa adanya kita aktivitas seperti biasa kayak gitu sih. Kalau pemikiranku seperti itu. Harapannya? Ya semoga Corona cepet kembali ke asalnya. Terus kita ya. Makanya asalnya dari mana? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Setiap hari pastinya juga membantu aktivitas Bapak Ibu. Iya. Bapak sendiri ini di Mabel udah lama ya? Oh dari tahun 1990-an mas. Ya emang udah sejak kecil atau udah sejak di Ria lahir itu udah Bapak di Mabel? Oh gitu. Ibu sendiri aktivitasnya? Kalau Mama sih biasanya Mabel kayak pemari, kayak terus kursi kayak gitu sih Mas. Kalau Bapak kan kayak bangun rumah kayak gitu-gitu. Kalau Mama juga Mabel sih. Jadi kita selalu berdoa bersama-sama dan kok saya pengen denger sedikit aja. Lagu yang pertama kali di Ria lantunkan ketika ikut Pak Anam Suroto. Ya sedikit aja. Ini sejak hari. Sarung jagung, apatika pacut. Tresnah tak riwangi, gorban jiwa rogku. melaku aduh tangras Allah sudah, terima kasih Mati Resul, Dek Ria ya, sama-sama terima kasih sudah mau ngisi di konten Pak Pejot Channel ya, makasih banyak pesen saya jangan pernah puas dengan prestasi yang Dek Ria Rai saat ini karena bagaimanapun juga di atas langit itu masih ada langit, tetap belajar terus, support, lekas didekatkan judulnya terima kasih, bahagia jangan lupa bahagia selalu selamat sore bye